Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi semuanya Hari ini kita akan membahas topik pencemaran tanah Sebagai materi minggu ke-13 Pencemaran lingkungan Kita akan membahas terkait dengan sumber, jenis pencemar, dan dampak Saya berharap kalian sudah menyaksikan sekilas terkait dengan polusi tanah yang saya share di LMS Yang merupakan link youtube dari FAO terkait dengan pencemaran tanah Judul short movie-nya itu Soy pollution, a hidden reality Jadi mengapa pencemaran tanah itu disebut sebagai realitas yang tersembunyi Begitu nanti akan kita sama-sama bahas Baik untuk mengawali diskusi kita hari ini Saya ingin menyampaikan dua gambar ini Jadi kalau kita perhatikan Ini adalah kebun kelapa sawit Di lokasinya ini di Riau Jadi kalau kalian lihat Ini ada dua kebun kelapa sawit Yang mungkin kalau yang sering melihat Atau memang apa namanya Tahu umur pertumbuhan sawit mungkin akan bisa menebak Ini kira-kira usianya berapa Begitu ya Kiri-kira berapa nih Yang kiri berapa Yang kanan berapa Coba bisa kalian tebak tidak Oke ya mudah-mudahan ada yang benar Jadi yang sebelah kiri Atau yang ini Ini adalah usia sawit 2,5 tahun Yang sebelah kanan ini 1 tahun Nah pertanyaannya adalah Kenapa yang sawit dengan usia 2,5 tahun ini Ukurannya kok tidak jauh lebih tinggi Begitu ya Tidak jauh lebih besar dibandingkan dengan umur sawit yang 1,5 tahun Nah jadi ceritanya begini Jadi pemilik perkebunan atau ini lahan perkebunan masyarakat Begitu ya Yang sebelah kiri ini Ini sempat komplain ke perusahaan Perusahaan pemboraan minyak Begitu ya Jadi mereka komplain Bahwa Mereka menduga Pertumbuhan sawit yang terhambat ini Bisa kalian bayangkan begitu ya 1 tahun kok tingginya sama dengan yang sebelah kanan ini Begitu ya Berarti yang kanan ini baru 1 tahun Begitu Nah ini Masyarakat menduga ini Ada Apa Pengaruh dari Pemboraan minyak yang Ada di Sekitarnya Begitu ya Di masyarakat komplain Adanya pencemaran Begitu Tetapi Secara visual Kita tidak bisa melihat Begitu ya Tidak bisa melihat Apa Pencemaran yang terjadi Begitu Karena sekarang Apa Limbah Dari Dari Pemboraannya sendiri Itu tidak Tidak terlihat disini Begitu ya Tidak terlihat disini Dan sekarang sudah cukup bagus Pengolahan Limbah Atau Dirilingnya Pemboraannya Begitu Nah sehingga Beberapa waktu lalu Jadi tepatnya tahun 2000 Sekitar 2004 Begitu Itu tim dari IPB Diminta untuk mengkaji Ini Begitu ya Permasalahan ini Nah sebetulnya Tim ingin melihat Sebetulnya Apa yang sebenarnya Terjadi disini Begitu ya Karena pada saat ini Kita lihat Itu ya tidak ada Apa-apa disini Begitu ya Yang kita lihat Hanya pertumbuhan Sawitnya ini saja Yang terhambat Begitu ya Oke nah kemudian Saya ingin menyampaikan ini Jadi Ini adalah Data satelit Citra satelit Begitu Citra satelit Mungkin kalian nanti Akan mendapatkan Materi Satelit ini Nanti di Mata kuliah Analisi spasial lingkungan Mungkin semester Depan Atau tahun depan Mungkin ya Nah Ini adalah Gambar citra satelit Citra satelit Citra satelit ini Diambil pada tahun 2004 Begitu ya 2004 Ini ada tahun Pengambilannya 2004 Atau Satu tahun Sebelum Komplain masyarakat Begitu ya Sebelum komplain masyarakat Tadi Yang ini tadi Begitu ya Satu tahun sebelum ini Ini adalah Tahun 2004 Data tahun 2004 Nah Saya ingin menjelaskan Warnanya dulu ini ya Jadi warna-warna yang ada disini Ini seperti batik ya Warna-warnanya Jadi disini Itu yang warna hijau Ini artinya tanaman Hijau Ada hijau tua Ada hijau muda Begitu ya Ini tanaman Atau vegetasi Begitu ya Kemudian ada yang merah Yang merah ini adalah Lahan terbuka Lahan terbuka Ada beberapa Karakteristik warna merah Yang Merupakan Lahan terbangun Kemudian yang Yang biru ini Atau yang hitam ini Ini adalah Air ya Badan air Jadi ini objek air Kemudian ada yang putih Yang putih ini adalah awan 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 Kemudian kalau awan Biasanya dibawahnya ada Bayangan Nah itu putih Tapi ini bayangan Ada juga putih Yang tidak ada bayangan Yang misalkan ini Ini putih Tidak ada bayangannya Berarti ini biasanya Lahan terbuka Atau sama sekali Tidak ada vegetasi Atau bahan organik Yang berada di atasnya Oke kembali ke lahan Yang diklaim masyarakat tadi Jadi lahannya ada disini Dibatasi oleh Border warna kuning ini Begitu ya Jadi kalau kita lihat Ya ini hijau Begitu ya Nah ini sawit Sawit yang tadi Usianya baru satu Kalau 2004 Berarti ya baru satu tahun Begitu ya Satu tahun setengah Begitu Jadi warnanya hijau Seperti ini Begitu ya Nah Sebetulnya sempintas Kan tidak ada Permasalahan disini Begitu ya Tapi Bisa saja Terjadi sesuatu Di periode sebelumnya Bisa 10 tahun sebelumnya 20 tahun sebelumnya 30 tahun sebelumnya Yang kita saat ini Tidak tahu Begitu ya Nah Dengan teknologi Perindahan jauh ini Remote sensing ini Kemudian kita coba Lihat apa sebetulnya Yang terjadi Di masa lampau Begitu ya Nah Ini adalah data Citra satelit Tetapi pengambilan Datanya dilakukan Tahun 1992 Jadi tahunnya Tahun 1992 Begitu ya 92 Nah Di tempat yang sama Bisa kita lihat Terjadi sesuatu Tadi masih ingat kan Warna hitam itu Apa Badan air Atau air Objek air Nah bisa kita lihat Itu air disitu Begitu ya Jadi ada sesuatu Yang dibuang Ke area ini Begitu ya Dari mana dibuangnya Dari sini Dari Oil drilling Sini Begitu ya Ada sesuatu yang dibuang Disini Jadi ini tahun 92 Jadi areanya masih hutan Ini adalah hutan Ini yang hijau-hijau Ini adalah hutan Nah Pada saat hutan Jadi belum sawit Bentuknya Jadi bentuknya Belum Belum perkebunan sawit Masih hutan Begitu ya Mungkin hutan rawa Begitu ya Nah ada sesuatu Yang dibuang disitu Nah ini Mungkin pengolahnya Itu tidak baik Begitu kemudian Ada kebocoran Atau apa Sehingga dia tercemar Disitu Nah Kita ingin tahu juga Sebetulnya Kapan sih dimulainya Begitu ya Pencemaran ini Ini itu 92 Bisa saja terjadinya itu Tahun 80-an Begitu ya Nanti kita coba Lihat lagi Begitu ya Nah Akhirnya kami menemukan Data citra satelit Yang pengambilannya Tahun 85 Nah Ternyata tahun 85 Sudah terjadi itu Gitu ya Ada Terjadi kebocoran Atau pembuangan limbah Di area ini Nah Sehingga Ya dampaknya Yang bisa dirasakan sekarang Nah Kalau kalian lihat Begitu Dibandingkan dengan yang tadi Yang gambar Lokasi sawi tadi Dimana Kita tidak bisa melihat Adanya Apa Pencemaran Begitu ya Tapi Ternyata dulu Itu terjadi Satu Pencemaran tanah Yang cukup berat Begitu ya Tahun 85 Mungkin sebelumnya Udah Udah Terjadi Begitu ya Baik Jadi Dari Dari Apa namanya Sejarah ini Kemudian Dilakukanlah Cek lapangan Begitu ya Cek lapangan Begitu Nah Pada saat cek lapangan Barulah Dapat Ditemukan Ada beberapa Bongkahan Bongkahan hidrokarbon Jadi ini semacam Sludge Yang pada awalnya Mungkin tidak ada yang menyangka Ini sludge Karena ini seperti Batu hitam Begitu ya Nah seperti ini Begitu ya Ini ada sludge Nah ini ditemukan Di kebun Sawi tadi Begitu ya Nah jadi ini mungkin Bisa diumumkan Dengan yang tadi Dengan Apa Shot movie Dari FAO tadi Bahwa Hidden reality Itu Maksudnya adalah Bahwa terkadang kita tidak menyadari Ada sesuatu pencemaran Di Tanah Yang terjadi Di era sebelumnya Begitu ya Yang dampaknya itu bisa Dirasakan saat ini Begitu ya Yang kemudian terkadang itu terakumulasi Begitu Sehingga menimbulkan dampak yang cukup Signifikan bagi lingkungan Bagi manusia Mungkin bagi Hewan dan tubuhan Sekitar Begitu ya Itu Pesan yang ingin disampaikan Oleh Gambar Apa Movie tadi Begitu Yang kita tidak tahu Ininya Karena kita tidak bisa melihat Begitu ya Lain halnya dengan Pencemaran air Misalkan ya Pencemaran air Kita bisa melihat Bahwa sungai itu Berwarna hitam Berwarna merah Gitu ya Atau berwarna keruh Ya karena ada terjadinya Pencemaran Kita bisa lihat Begitu ya Tapi kalau tanah Terkadang kita tidak bisa melihat Apa terjadinya Pencemaran Begitu ya Baik ini adalah Pengantar Awal Kita lanjutkan Dengan Materinya Jadi Kalau Terkait dengan Definisi Pencemaran Mungkin sudah Paham semua ya Di awal mungkin Bu Badria sudah menyampaikan Terkait dengan Definisi Pencemaran Pak Agus juga mungkin Sudah menyampaikan Pencemaran air Kemudian Pencemaran udara Bu Badria Kemudian juga Pak Rahmat Juga mungkin Pencemaran Yang lain Begitu ya Jadi mungkin Terkait dengan Pestisida Terkait dengan Ecological footprint Kita sudah disampaikan Baik Terkait dengan Pencemaran tanah Kalau definisinya mungkin Hampir sama Bidayanya yang berbeda Jadi Kalau dari Pencemaran tanah Berarti terjadi perubahan Yang Tidak diinginkan Begitu ya Tidak diinginkan Yang mengakibatkan Terjadinya perubahan Karakteristik Sifat fisik Sifat kimia Dan sifat biologi tanah Yang akan menyebabkan Atau menimbulkan pengaruh Terhadap Kesuburan tanah Begitu ya Kesuburan tanah Ini dibuktikan oleh Tadi ya Penjelasan saya sebelumnya Begitu ya Terkait dengan Kebun sawi tadi Begitu Nah Pencemarannya Macam-macam Disebabkan oleh Bisa terjadi Karena industri Seperti ini Begitu ya Bisa terjadi Karena Apa Hujan asam Begitu Macam-macam Nanti kita bahas Lebih detail Di slide-slide Selanjutnya Baik Terkait dengan Sumber-sumber Pencemaran tanah Jadi bisa kita Bagi ke dalam Tiga Sumber Yang pertama adalah Limbah yang bersumber Dari Aktivitas industri Jadi ada Industri Kimia Begitu Ada Industri Apa Tanda disitu Apa Industri Penyamakan kulit Ya Dan industri-industri lain Yang Menggunakan Bahan-bahan Kimia Begitu ya Itu menjadi Salah satu Salah satu Sumber dari Pencemaran tanah Dan yang kedua Dan yang kedua adalah Pencemaran dari Aktivitas pertanian Nah Ini sebetulnya Disebabkan oleh Pemberian Pupuk dan Pestisida yang Berlebihan Sebetulnya ya Terkait dengan Pencemaran dari Aktivitas Pertanian ini Jadi pupuk yang Berlebihan Pestisida yang Berlebihan Begitu Itu menyebabkan Terjadinya pencemaran Pada Tanah Jadi tanah itu Terkadang juga Kalau Terlalu banyak Dipupuk Begitu ya Itu terkadang juga Bukan subur Tetapi malah Menyiksa tanah itu sendiri Begitu ya Nanti mungkin Di bahasan selanjutnya Akan saya sampaikan Terkait dengan tanah Mudah-mudahan sih Ada yang mengambil Mata kuliah Pengantar ilmu tanah Dari Mahasiswa ini Apa Yang sekarang Mengambil Cemeling ini Mudah-mudahan Begitu Kalaupun tidak Yang mungkin nanti saya coba Sampaikan sekilas Terkait dengan Pencemaran Eh Terkait dengan Tanah sendiri ya Seperti apa sih Karakteristik tanah itu Begitu ya Nah kemudian Yang ketiga adalah Sampah atau limbah Yang berasal dari Aktivitas domestik Nah ini yang kita Keluarkan sehari-hari Yang kita produksi sehari-hari Jadi limbah rumah tangga Gitu ya Nah itu juga Sangat signifikan Menyebabkan terjadinya Pencemaran tanah Jadi bisa Terjadi karena kita Membuang sampah Sembarangan Bisa juga karena Pengelolaan sampah Di Tempat pembuangan Akhir yang Tidak baik Begitu ya Yang kemudian itu Akan menyebabkan Terjadinya Pencemaran tanah Jadi Biasanya disebabkan oleh Karena Bahan-bahan yang Memang sulit Untuk Terdekomposisi Nah itu yang Tidak dikeluar dengan Baik Sehingga itu Mencemari tanah Begitu ya Baik Yang tadi Tiga Tiga sumber ini Yang kemudian Menyebabkan Terganggu kehidupan Organisme tanah Organisme tanah Kemudian Organisme tanah itu Bisa terdiri dari Banyak Begitu banyak Organisme ya Maksudnya Bisa Cacing Bisa Mikroba tanah Bisa bakteri Bisa fungi Begitu ya Bahkan Tumbuhan-tumbuhan Di permukaan tanah pun Itu juga akan terganggu Dengan adanya Pencemaran ini Begitu Nah kemudian Berubahnya Sifat fisik Dan sifat kimia tanah Nah ini yang Menyebabkan Perubahan sifat ini Yang kemudian Menyebabkan Pertumbuhan tanah Menjadi terganggu Nah akibatnya adalah Karena ini Organismenya terganggu Sifat fisik Kimia tanahnya Juga terganggu Akhirnya adalah Keseimbangan ekologisnya Pun akan Berubah Gitu ya Keseimbangan ekologisnya Akan berubah Selanjutnya Ini adalah contoh Dari industri Penyamakan kulit Penyamakan kulit Jadi Badang yang kita Sering pergunakan Sepatu kulit Jaket kulit Itu bisa jadi Itu adalah Atau diproduksi Dengan Bahan yang Berpotensi Juga mencemar Di tanah Begitu ya Jadi karena Kalau dilihat Dari ini Penyamakan kulit ini Ini tidak sesederhana Yang kita bayangkan Begitu ya Jadi prosesnya Sangat panjang Dari mulai Dari rumah Pemotongan hewan itu Dari mulai kulitnya itu Diambil Begitu ya Itu banyak sekali Tahapannya Contohnya ini Misalkan Dari mulai kulitnya Kemudian digarami Kemudian diberi Bakteri sida Direndam Gitu ya Ini juga sudah menimbulkan Ini Apa namanya Output Limbah Begitu ya Limbah Kemudian ditambah dengan Natrium sulfat Begitu ya Untuk menghilangkan Bulunya Itu juga akan Menimbulkan limbah Di sini Kemudian Banyak begitu ya Tahapannya Nanti dicampur dengan NH4Cl Kemudian ditambah dengan Asam sulfur Gitu ya Untuk diawetkan Macam-macam Begitu yang ditambahkan Sehingga akhirnya Ini yang kemudian Akan dibuang ke lingkungan Nah Terkadang Kalau penyamakan kulit itu Itu kan bukan Perusahaan besar Jadi perusahaan Apa namanya Rumah Rumahan Begitu ya Industri rumah tangga Sehingga pengolahan limbahnya pun Terkadang juga tidak terlalu baik Yang akibatnya adalah Ini berpotensi untuk Mencemari lingkungan Terutama di pencemaran Atau mencemari tanah Gitu ya Seperti ini contohnya Begitu ya Jadi ini juga salah satu Apa Contoh Begitu bagaimana Limbah Dari industri tadi Tidak dikelola dengan baik Jadi seperti ini Begitu ya Jadi ini Ini mencemari Tanah nih Di sekitarnya Gitu ya Bisa saja Bisa saja Saat ini Belum terlihat dampaknya Begitu ya Tapi Sepuluh tahun ke depan Lima belas tahun ke depan Itu akan terlihat sekali Dampak yang cukup signifikan Begitu ya Yang Akan Apa Timbul Bisa Di Apa Dampaknya pada Manusianya Bisa saja pada Hewannya Bisa saja pada Vegetasi yang ada di sekitarnya Sini Begitu ya Bisa seperti itu Ini pun sama Gambar ini juga sama Begitu ya Jadi ini adalah pencemaran di Industri Kimia Gitu ya Kimia industri Nah kalau yang seperti ini Biasanya kalau di industri Seperti ini Karena Apa Ada kebocoran Begitu ya Ada kebocoran Kalau ini tidak disengaja Biasanya kalau seperti ini Jadi ada kebocoran Kemudian Karena ini Industri Cukup besar Begitu ya Sehingga ada kebocoran Limbah begini Akhirnya mencemari tanah Gitu ya Baik itu yang pertama Kalau ini yang kedua Yang kedua adalah Dari aktivitas pertanian Tadi ya Aktivitas pertanian Jadi Tadi sudah disampaikan Jadi Dari aktivitas pertanian Yang berpotensi Mencemari tanah Adalah dari Pemgunaan pupuk Yang berlebihan Pupuk maksudnya Baik begitu ya Untuk Memberi nutrisi Atau Harap pada tanah Tanah yang kemudian Akan diserap oleh tanaman Maksudnya baik Tetapi pada saat Diberikan berlebih Sehingga itu Melebihi yang Dibutuhkan oleh tanaman Akhirnya pupuk tadi Akan Masuk ke dalam tanah Begitu ya Masuk ke dalam tanah Nah di dalam tanah itu Nanti ada proses Begitu ya Ada proses Nanti akan saya jelaskan Detilnya Begitu ya Ada proses yang kemudian Menyebabkan mengapa Tanah itu menjadi Malah tidak subur Begitu ya Tanahnya malah menjadi Tidak subur Atau Bisa saja nanti Lebih keras Tanahnya Begitu ya Bisa saja nanti Malah membunuh Mikroba yang ada Di dalam tanah Begitu ya Macam-macam Nanti kita coba bahas Kemudian Nah ini Nah ini Dampak dari Tanah atau Pemupukan yang berlebih Tadi Ini tadi ya Pemperian pupuk yang berlebih Tadi Nah terkadang juga Dampaknya itu Tidak langsung Terjadi di tanah Dimana pupuk Diberikan berlebihan Tetapi Bisa dilihat Pada Lokasi Yang cukup dekat Atau Dekat dengan Lahan ini Begitu ya Kenapa? Karena pada saat Pupuk berlebihan Dan yang tidak Diambil oleh tanaman Dan tidak Diserap dengan kuat Atau tidak diikat Dengan kuat oleh tanah Itu terbawa oleh Air hujan Sehingga itu Menimbulkan Apa Proses Pengayaan Nutrisi Di badan air Yang ada di bawahnya Jadi biasanya Pengayaan Nutrisi ini Terjadi di badan-badan air Atau ya Cekungan-cekungan Begitu ya Dimana Memiliki Atau bisa menampung Tanam Menampung Air Begitu Sehingga Terjadi akumulasi Nutrisi Dari pupuk Yang berlebihan Tadi Sisa-sisa pupuk Residu tadi Itu terbawa oleh Air masuk ke Badan air tersebut Nah Proses pengayaan Haratanaman Tadi Atau dari Pemupukan tadi Itu yang namanya Eutrofikasi Gitu ya Jadi Sumber dari pengayaan Ini adalah Pemberian pupuk Yang berlebihan tadi Nah ini yang dimaksud Dengan limbah Pertanian Gitu ya Nah ini juga Bisa kita Prediksi Bahwa Kalau terjadi Eutrofikasi Di satu danau Misalkan Atau di satu situ Bisa dipastikan Ini Di area hulunya Atau di atasnya Itu terjadi Itu terjadi Apa Pemupukan Atau pemberian Nutrisi Tanaman Yang berlebihan Begitu ya Bisa Di Lahan perkebunan Bisa di lahan Sawah Kebun Begitu ya Gitu Terjadi Pemberian yang berlebihan Ini adalah contoh Apa namanya Gambarnya ya Dimana Tanaman Air tumbuh Dengan Cukup Cepat Begitu ya Pada Situ ini Begitu ya Ini juga sama Begitu ya Jadi Kalau saya lebih Suka Menyampaikan Materi itu Dengan contoh-contoh Publikasi Begitu ya Harapannya nanti Kalian juga pada saat Apa namanya Mencari topik penelitian Juga Coba Pelajari Atau baca Beberapa Paper Publikasi Begitu ya Untuk dapat menentukan Topik penelitian Kalian apa Gitu ya Jangan mereview Skripsi Gitu ya Jadi kalau bisa Mungkin Itu tadi Publikasi ilmiah Gitu ya Oke kita coba Dari sini ya Kita lihat Jadi Tadi dari yang Pertanian tadi ya Limbah Pertanian Jadi kalau Di tulisan ini Ini ditulis Atau diteliti oleh Peneliti namanya Rader & Richardson Gitu ya 1993 Jadi ini ingin melihat Pengaruh dari Aktivitas pertanian Terhadap Apa Ikan kecil Begitu ya Atau Marco Inverter Berata Begitu yang ada Di Everglades Ini di lokasi ini Begitu ya Nah kemudian Dilihat Seperti apa Pengaruh dari Aktivitas pertanian Akibat runoff Tadi Gitu ya Akibat runoff Nah Jadi kalau nanti Kalian membaca Publikasi Begitu coba Kalian Cermatinya dari Abstraknya saja Dulu Begitu ya Dari abstraknya Kalau disitu Kalau disitu Dirasa menarik Kalian lanjutkan Ke halaman selanjutnya Nah ini yang saya Copy ini Dari abstraknya Begitu Nah apa yang Sebetulnya menjadi Pemasalahan Itu biasanya Ada di kalimat Pertama kedua Biasanya Selama kedua Pertama kedua Di abstrak Jadi disini Dihawatirkan ini akan Menurunkan Ini Apa Kepadatan Dan keragaman Makroinventor berata Di lokasi ini Begitu ya Dihawatirkan itu Sehingga kemudian Peneliti ini mencoba Mengkaji atau Melakukan studi Untuk melihat efek Dari pengayaan Nutrisi ini Terhadap Kandungan Oksigen pH Dan Vari apa Keragaman Makroinventor berata Di Lokasi Everglades ini Begitu ya Naku ini hasilnya Begitu ya Jadi disini Memang terbukti Bahwa Apa namanya Beberapa Taksa Atau Apa Kelas Begitu ya Kelas Itu 2,9 kali Lebih banyak Begitu 2 kali 9 kali Lebih banyak Jumlahnya Dibandingkan Dengan Area Yang Tidak Terkayakan Nutrisinya Begitu ya Jadi Ada pengaruhnya Begitu ya Ada pengaruhnya Ada pengaruhnya Karena tadi Pemberian Apa Nutrisi tanaman Yang berlebihan Begitu ya Seperti itu Nah Tetapi Penelitian ini Katanya Belum Selesai Begitu ya Karena Karena Belum Tahu Kemudian Dampaknya Dari Pengayaan ini Terhadap Rantai Makanan Seperti Apa Begitu ya Bisa saja Nanti Banyak Spesies Tertentu Banyaknya Spesies Tertentu Itu akan Mengurangi Keberadaan Spesies Yang Lain Gitu ya Atau Sebaliknya Terima Selesai